Imbauan agar menyiapkan alternatif sekolah lain ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai melakukan sidak di SMA N5 Semarang Sinin Siang. Ganjar Pranowo mengatakan penerimaan peserta didik baru hingga pelaksanaan hari kelima berjalan lancar tanpa kendala berarti. Ganjar mengimbau orang tua mendamingi anaknya dan menyiapkan alternatif sekolah. Para calon peserta didik dan orang tua jangan bergantung pada satu sekolah yang dipilih sebab dengan sistem sonasi akan memperketat proses seleksi. Yang berikutnya kita minta lah orang tua mendamingi dan kalau ada yang tidak tahu segera bertanya. Pikirkan alternatif sekolah lain ketika kemudian nanti pada saatnya biasanya kalau diumumkan pada panik gitu ya. Sekolah dimanapun bisa, bisa di negeri satu, negeri dua, negeri tiga yang lain atau ke sekolah swasta. Agar anak-anak punya semangat belajar yang tinggi. Jadi tidak bergantung pada satu sekolah yang akan dilamar saja karena dengan donasi batu seleksinya akan tetap. Suyanta, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng mengatakan, sampai hari ini keluhan yang diterima terkait PPDB hanya terkait teknis. Dari pihak sekolah, sudah menyiapkan desk bantuan untuk melayani kesulitan orang tua dan calon peserta didik. Ada beberapa orang tua atau calon peserta didik yang tentang penguasaan teknologi memang ada kurang. Tapi dari sekolah-sekolah itu sudah pada menyiapkan yaitu bantuan-bantuan bagaimana untuk meng-inputkannya. Dan di situ itu sebuah ini sehingga tidak ada masalah. Nah, kedua, masyarakat atau orang tua masih bingung menentukan pakai jalur apa. Karena ini di sekolah pun ini sudah banyak melayani bagaimana berdiskusi, konsultasi-konsultasi daripada calon peserta didik. Ini saya mau pakai jalur apa, jalur apa itu kan sudah di sekolah dilayani. Secara umum, pihak Dinas Pendidikan bersama tim sampai ke sekolah-sekolah ini berusaha untuk melayani PPDB ini sebuah dengan baik. Sejumlah calon peserta didik yang melakukan verifikasi berkas sendiri mengaku hanya harus lebih teliti dalam memasukkan nilai saat mengajukan akun dalam website PPDB. Restu Indah melaporkan.